oke kawan-kawan berjumpa lagi kita kawan-kawan sekarang aku berada di pasar ikan kawan-kawan sekarang aku mau cari ikan sebelah nasib aku ada jumpa satu ekor ikan sebelah kawan-kawan tengah dia bersikat ikan sebelah ya ini sekarang di pasar tawau semua ikan fresh-fresh kawan-kawan kawan-kawan semua fresh-fresh ya ikan disini sekarang semua fresh-fresh oke diletakkan aisnya iya itulah ini dekat laut ya kawan-kawan pasar ikan tawau di sebelah laut semua fresh sorry tangan kiri bos ya ini banyak ikan kawan-kawan ikan putih ikan bawal pun ada kepala ikan merah ini berapa satu kilo bos 22 nah tengah 22 murah-murah-murah disini makasih bos ya oke oke ikan bawal nah ikan bawal ikan bawalnya berapa satu kilo 55 55 ini bawal putih dia tebal besar kalau di senanjung satu bulan sepi nah kalau tengok kalau di senanjung satu bulan sepi tengok kawan-kawan oke bos ya makasih sekarang kita pergi cari kita pergi cari kahanga sekarang aku ada aku ada nampak satu kahanga disini dan ini adalah gurita bos berapa nih bos 15 oke satu kilo ya tolong bagi satu kilo lah bos dan ini kimanya nih berapa 5 ringgit 5 ringgit satu ikat begini kimanya bagi aku kahanga ini kahanga ya fresh-press tuh tengok kahanga ya dan disebelah ni adalah latok ya ini latok dia cuma 2 ringgit satu tumpuk kawan-kawan tuh 2 ringgit satu tumpuk ini gurita gurita ni berapa satu kilo ini 10 ringgit satu kilo ya gurita ni fresh-press juga ini bosku ya ambilin makasih ya jadi apa yang kita cari sudah dapat kawan-kawan ya ikan sebelah pun aku sudah dapat gurita pun apa gurita lah pula ini apa ini kahanga pun sudah dapat ini kusuk ya kusuk kusuk ini satu tumpuk begini berapa bos 2 ringgit 2 ringgit juga tengok ya kawan-kawan semua bertumpuk ini awal-awal ya pagi oh ini berapa 3 ringgit 10 ringgit ini 3 ringgit 10 ringgit dia sudah satu malam lah yang itu yang baru sampai fresh fresh itu yang ini oke bosku ya kita pusing sana lagi kawan-kawan oke beginilah suasananya kawan-kawannya pasal ikan tahu ya semua ikan fresh kalau pagi kalau mau beli pagi-pagi sebab pagi-pagi memang banyak ikan berdatangan ya kalau lambat memang habis tinggal tinggal sisa itu pun kawan-kawan satu pun tengah mana tuh tengah tengah menyanyi yang ikan ya lihat tuh nampak kawan tuh oke bosku kita tengok oh ikan pari kalau tengokkan teman kepalanya 5 ringgit 5 ringgit satu kepala ikan pari 1 kilo oh iya 1 kilo 5 ringgit ikan pari ikan basung baru tidak sampai 5 ringgit sejak teman-teman basung baru 5 ringgit kalau di Semenanjung malah kau jumpa harga begini nih ini lah kawan kalau kau mau nampak sini kawan-kawan ya kau tengok ikan tuna 13 ringgit kalau di Semenanjung kau boleh dapat begini kawan pres-pres lah ikan tunanya abang ikan bolu 7 ringgit jadi kawan-kawan kalau mau beli ikan macam saya cakap tadi itu oh ikan buntal pun ada ini ikan buntal ini ikan buntal berapa sekitar ini 3 ekor tapi mau pandai masak ini kan mau pandai masak ini ikan ini ikan talapia ini 4 ringgit ini ikan-ikan lepen 2,5 sekitar 1 kilo nah semua pres-pres lah disini kalau yang disebelah ini jual udang jual ketam disini dibelakang sebelah jom kita tengok sebelah kita terja dulu dibelakang ini ikan pari pun ada ketam berapa ketamnya nih bang yang ini oh 15 oh 15 ini 15 bang 13 13 tapi mau tanya apa-apa tiga pas sikit dia bagi kurang tiga pas sikit dia bagi ada 5 adikkan buntal ya kak ikan pari ini ikan buntal ya tengok kawan-kawan ini ikan buntal kawan-kawan nampak ikan buntal tapi ini ini beracun ada ikan buntal beracun ini pun sejenis sejenis ikan buntal aku tidak tahu ikan buntal apa kerasnya keras ini bertelur semua dia punya ketam telur 10 ringgit 10 ringgit 10 ringgit yang ini 10 ringgit juga 10 ringgit juga oke Lin kau ambil ini Lin satu bapak mau itu hari kan boleh pilih kan ini bos aku pilih lah apa suruh kecil-kecil kecil-kecil pandai lah oh iya kan kecil-kecil kecil ini besar ini besar ini banyak besar-besar ambil mula yang mana satu yang dimasak jadi nanti lah nanti lah nanti lah nanti lah nanti lah oke kita pergi ke sana kita pergi ke sana dia tadi aku mau aku mau sebenarnya beli ketam tapi dia bilang banyak kan laut nanti besok lah kami ambil jadi ini kan ini sotong tengok kawan-kawan ini ikan bawal ikan bawal kese-kese sini bagian udang ini orang yang setelah beli ketam dia sudah masukkan dalam mana dalam box ini yang untuk dibawa jalan jauh ni kawan-kawan eh untuk jalan jauh dia bawa jalan box banyak ketam sini bilin 12 pinggit ok lah kawan-kawan ya jom kita bergerak sudah ya ikan basung ini hari banyak ikan basung kawan-kawan masuk tapi ikan basung kecil-kecil ya ini 2 ringgit banyak basung itu nampak kawan-kawan ikan basung nah basung cina ini basung cina namanya basung cina memang banyak ini pres-pres ini basung melayu 5 ringgit itu lah kawan-kawan ini kehebatan ini ikan tuna kalau kawan-kawan melihat ikan tuna itu ikan tuna ikan tuna ikan tuna ini berapa satu kilo bos 8 ringgit 12 12 ini 12 ringgit satu kilo tengoklah di sini nah ini kan basung lagi banyak basung nyari masuk pres-pres semua ok lah kawan-kawan nanti kita berjumpa lagi ya kawan-kawan di blog-blog yang selanjutnya kawan-kawan sekarang ini aku perlihatkan kawan-kawan beginilah pasar ikan tawau di depan ini ada jual janggung beginilah pasar ikan tawau ok jom kita lihat dari jauh ya kawan-kawan kita lihat dari jauh ya yang di sebelah itu pasar sayur pasar sayur ini nampak pasar ikan tawau ok aku sama partner aku sudah dapat yang kami cari jadi hari ini kami dah beli latok kami beli kehangah dan juga kami beli ikan sebelah untuk kami punya lauk malam ini jadi besok mungkin aku akan beli ketam lagi lah sebab tadi aku mau beli ketam saya punya partner ni cakap tak payah sebuah banyak lauk nanti kita nak temakan ok besok aku akan beli ketam ok jadi kawan-kawan sampai sini kawan-kawannya nanti kita akan berjumpa lagi kawan-kawan di blog-blog yang selanjutnya apa-apa pun terima kasih kerana menonton kawan-kawannya dan jangan lupa subscribe subscribe itu adalah perjuma dan menonton itu adalah perjuma apa-apa pun kawan-kawan bye-bye partner bye-bye dulu partner oke